Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya bos, saya jahat bagai resusat, saya doakan jahat bagai resusat bersama akhir perbulan, jangan lupa like, komen, dan share, nonton terus, sehingga nonton kalian bermanfaat bagi orang lain saya mau masak ikan gabus yang seperti kemarin, saya dapat 4, jadi saya yang kemarin lalu itu kan asam gabus, sekarang saya akan masak garam gabus garam gabus, garam asam gabus itu seperti rawon, karakternya itu, jadi cukup pos, kita lanjutkan sekarang, mari yuk demikian bos, ini adalah yang saya ikan, ikan gabusnya, sudah lumayan karena 4, nah ini sudah saya kasih jeruk nipis, ini sudah anda anjir lagi, seperti kemarin jeruk nipis mungkin ada 2, nah punggungnya adalah bawang merah, bawang merah 10 biji, 10 siung, terus bawang putih 10, kemiri 7, terus terasi 1, eh anu apa, asam asam terus ini, lombok merah 15, lombok besar 2, ini adalah laos, ini jahe, dan ini kulir, nah ini ketumbar 1 sendok, merica 1 sendok, terus ini vaksin 1 sendok, makan ya hmm, ini apa itu, hmm, rohiko ayam, 1 sendok, masako 1 sendok, nah ini garamnya 2 sendok, nah ini jangan lupa bos, ini adalah garam asam adalah, apa, keluak, keluaknya ada 9, ini contohnya, jadi dipecai dulu, keluak, terus ini, ini, ini jeruk, sama pre, terus ada laos, dan aja jahe, ini untuk, untuk diatas saja, untuk tambangan, untuk diatas, nah, ya bos, kita blender kita masukkan semua blender nah, nanti ini, ini belakangan, nanti ini ini, nah digongso bos, kalau, asam gabos kan gak digongso, kalau ini digongso dulu untuk, eh, garam asam kalau untuk asam gabos, ini gak digongso terus ini, nanti di, asamnya di anu, campur air hangat, jadi dilebur sama air hangat nah, ini, kalau untuk keluaknya harus di air hangat, lalu di blender, soalnya kalau gak di blender, nanti gak lembut, tapi dikasih hangat dulu nah, ini ada untuk tambangan nah, sekarang sudah kasih air-air airnya sedikit aja bos oh iya, ini minyaknya bos minyaknya segini jadi sebaiknya di anu blender juga jadi lebih gurih, nah gini jadi airnya sedikit terus tambah minyak nah, langsung kita blender lampu mati bosku pakai blender dan suaranya agak berisik eh, minta maaf, ini lampu mati, jadi kita pakai ini pakai jadi nanti, eh, tadi tuh air sedikit, tambah minyak nah, minyak adalah untuk menyedapkan lebih eh antara di ulek sama di blender nah, setelah ini mau saya gongso bos gongso setelah gongso dimasukkan air mendidih oh, ini tadi lupa bos ini adalah vexin vexin satu sendok ini nanti dicampur air mendidih sedikit dimasukkan terus sama ini nanti blender nah, ini ditambah anu bos tambah tak nah, di blender sekalian keluar ini 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 kalau 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 minyak tambah minyak ini dicampur bawangnya sejak kita setelah itu ikannya bos lain tuh ini 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 terkini nah nah ini 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 gara-gara ngosem gara-gara sudah layu ikannya sudah layu sudah, sudah bos nah sudah bos, sudah ada 10 menit sudah ada 10 menit kalau tidak usah tadi bos, kurang minyak bisa ditambah minyak nah ini sudah, jadi ini seperti rawon beda sedikit hanya ikan kabus saya mau sarapan bos ini kepalanya bos agak lama dikit malah lebih enak ini 10 menit jadi kalau sampai 15 menit kalau terlalu lama 25 menit itu menjadi aneh muncul kalau mau makan nah mantap ini gara-gara asemnya sudah jadi bos ini saya mau makan eh karakternya seperti rawon tinggal lezat aku nambahin hmm tambah jeruk nipis hmm gak apa-apa ini kepalanya kepala hehehe ya mantap ya mantap bos hmm 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 barang asam haruan hmm demikian tip dari ytm rumbulan bos jadi jangan lupa like, komen, share, dan tonton terus sehingga tonton sampai menjadi bermanfaat bagi orang lain mantap subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati